Berpulangnya, Datu Nyad Kadir meninggalkan duka mendalam bagi sejumlah tokoh dan masyarakat. Selain memiliki andil besar dalam pembangunan kota Batam, Polikota periode 2001-2005 tersebut merupakan tokoh panutan, tempat untuk meminta nasihat dan belajar. Wafatnya politisi sekaligus tokoh masyarakat Kepri, Datu Nyad Kadir, membuat masyarakat dan sejumlah tokoh di Kepri merasa kehilangan. Pasalnya, Wali Kota Batam periode 2001-2005 dan anggota DPR RI 2019-2024 ini memiliki andil besar. Dalam proses pembangunan kota Batam hingga saat ini. Di antara sekian banyak tokoh yang terlihat kehilangan atas sosok Datu Nyad Kadir, yang turut mengantarkan keperistirahatan terakhir adalah Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Wali kota yang bernaung di partai yang sama dengan almarhum ini, terlihat selalu membersamai jenazah hingga proses pemakaman berakhir. Bagi Rudi, sosok Nyad Kadir merupakan salah satu tokoh pencetus pembangunan kota Batam. Untuk itu, Rudi mengharapkan warga Kepri, khususnya di kota Batam untuk memberikan maaf jika almarhum terdapat kesalahan. Haji yang kadir, semua kita ketahui, banyak yang telah komponisi Udah Riau, khusus di kota Batam, yang proses awal pembangunan kota Mahdiah, kota Batam, beliulah salah satu pencetusnya. Kalau hari ini saya Wali Kota, saya hanya meneruskan apa yang telah dibangun beliap awal. Jangan kita pernah melihat hasilnya. Karena kalau dibandingkan hasilnya, mungkin kalian bilang hari ini saya banyak sekali. Hari ini bisa banyak, karena ada awalnya. Awalnya itu yang saya meneruskan, sampai hari ini Batam menjadi kota Padang. Dan visi-visi ini tidak pernah saya berubah dari awal saja di Wali Kota 2015 sampai hari ini. Sementara bagi wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, Datu Nyat Kadir merupakan sosok orang tua yang ia jadikan panutan. Tempat untuk bertanya dan meminta nasihat. Saya ingin sampaikan. Dan dalam kentang waktu selama 27 tahun, terakhir ini, Alhamdulillah tidak pernah kami lepas di dalam hal ini. Datu Nyat Kadir wafat pada hari Minggu sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat saat masih dalam perawatan di RSPI Jakarta. Ammar Hung meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Dan Gurnia melaporkan dari Batam.